Hai dan oke teman-teman inilah situasi terkini ya di seputar rumahnya partahoga semuanya banyak Oh ini sistemnya hehehe Neku City hehehe eh itu aja eh suasana tergini di malam hari rumahnya Farel ya ini banyak larun ya untuk malam hari ini karena memang cuaca habis hujan habis hujan jadi larunnya keluar ya musim larun hari ini ya dan ini ada Mbak Lulu Assalamualaikum Mbak Lulu kapan Tuki Mbak ini Mbak Lulu baru datang teman-temannya karena habis-habis cuti ya pulang kampung nggak tahu ada pada cara apa dan ini sudah datang lagi ke rumahnya Farel ya karena beberapa hari yang lalu beliau nya sempat pulang ya teman-teman ya jadi mungkin cuti ya seperti itu ya Hai nah ini dan tadi membawa mangkok ke sana eh ke warungnya Mbak Anggi ya sana ya ini ya siapa jenengnya kilali siapa jenengnya kelvin lu ya kelvin ngewanteng lalu sama jenengnya ada kelvin sana ya dan ini bah Mbak Garsina baru juga keluar dari rumah ya Mbak Garsina menuju ke rumahnya Farel masuk sana ya oke dan tampak kamarnya Farel teman-teman yang itu ya kamarnya Farel ya kelihatan sekarang kalau malam ya enggak dikasih selambu ya jadi kelihatan kalau dinyalakan lampunya Oke barangnya kemana ya barangnya kemana juga enggak tahu ya ini mobilnya mobilnya Farel ya dan ini motor-motornya terparki di sini ya dan untuk ini teman-teman ya di malam ini banyak laron ya ini dia namanya laron ya ini kalau biasa kalau datang musim penghujan seperti ini dan untuk cuaca di senja kali ini ya ini sekarang lagi mendung ya dari tadi pagi eh dari pagi siang ya mendung tapi enggak hujan teman-teman ya Alhamdulillah wilayah Banyuangi setelah beberapa minggu ini panas sekarang sudah mulai hujan ya oke teman-teman ini sekarang saya berada di warungnya Mas Andri atau Mbak Anggi ya lagi dan ini kayak laron itu Mas waki-waki laron ya dan oke teman-teman inilah situasi terkini ya di seputar rumahnya Farel semuanya banyak laron ya itu di lampu penerangan depan rumah Farel juga banyak laron ini di warungnya Mas Andri juga ya banyak laron juga ya teman-teman ya wah musim laron ini dia bagusnya kalau laron ini kan besar-besar teman-teman ya jadi untuk mancing teman-teman ya untuk umpan mancing bagus ini karena laronnya gede-gede ya jadi pokoknya enak lah pakai mancingnya dan terlihat di sana ada beberapa warga yang untar-marin mau kemana juga ini nah ini lah ini bosnya malah sama nyawa apa mancing apa mancing ya ini nah kalau mau sentri kodok paling ini apa ini bos eh apa ngerit eh eh masalah apa ini bengi-bengi ini loh ini ular berbisang apa wangi ini bahaya enggak bahaya tai hehehe hehehe weyuh lagi bengi-bengi malah nyulo kodok ya hehehe kira disana tampak eh mas panus lagi duduk santai ya tadi habis mancing malam-malam habis mancing dari sungai di depan rumahnya ya dan panggil di depannya depannya ada gitar ya dia berdua dibalikan sama mas Andre katanya kemarin harus dipakai anak-anak ya atau siapa yang pakai ya nah sekarang karena mas panus dari rumah agaknya dibalikan kepada mas panus baik teman-teman itulah tadi sekilas informasi ya tentang suasana malam malam hari ini saya susah saya lama ya enggak ngonten malam di rumah teman-teman yang ini yang terbaru teman-teman ya jangan lupa terus support channel saya ini dengan cara menunggu subscribe-nya ya Oke teman-teman sekian dulu videonya jangan lupa selalu bahagia datangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.